Bekerja di suatu kapal pesiar adalah suatu kebanggaan kita bersama. Kita semua ingin menginginkan bekerja dengan penghasilan yang sangat fantastis dan kita sangat bisa dihormati. Tapi dibalik itu semua ada kisah-kisah misteri yang belum bisa terungkapkan sampai sekarang. Seperti apa kisah misteri yang dialami salah satu pelaut kita yang hadung di studio Just Glopong Misteri ini? Saksikan Bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu men-support sampai saat ini dan selalu menonton berita-berita misteri di Just Glopong Misteri Jaya ini. Dimanapun kalian berada semoga semuanya dalam badan sehat dan tentu tidak dilancarkan perseginya dan dimudahkan segala urusan yang di dunia ini. Amin. Amin. Oke malam ini kita ke datangan narasumber kita sekalian seorang pelaut yang dimana di saat dia mengerja di pelayaran saat itu mengalami kejanjian-kejanjian ganjir yang akan diceritakan kepada kalian semua yang ada di rumah. Langsung saja gak usah berlama-lama kita sama narasumber kita malam ini. Siap. Oke. Pertama-tama sebelumnya perkelangan nama diri saya Mustafa. Dan saat ini saya datang ke sini untuk share story regarding pengalaman saya tentang misteri ya Kang Aryo ya. Untuk kejadian yang ganjir di atas kapal pesiar ya. Oke it was 2006 itu tahun 2006 waktu pertama kali saya naik kapal pesiar. Karena di saat pertama kali naik kapal pesiar kita gak kepikiran sesuatu yang ganjir lah. Karena kita gak ada pengalaman sama sekali karena kita gak tau apa sih apa mungkin toh gaib itu ada di kapal gitu kan kita juga gak tau gitu kan. Karena basicnya kita juga belum pernah kesana. Dan tahun 2006 pertama kali saya berangkat di salah satu kapal pesiar internasional. Kita berangkat join pertama kali di negara Miami, di Florida, di Miami, Florida atau Amerika. Saat itu kita mau berlayar ke Puerto Rico. Karena yang terkenal itu Segitiga Bermuda. Itu nanti kalau kita tarik garisnya itu nanti kita masuk kawasan Segitiga Bermuda. Karena kawasan Segitiga Bermuda itu dari Bermuda, kota Hamilton, itu lari ke Puerto Rico dan lari ke salah satunya di Amerika, di Miami itu. Saat kita di perairan lepas, kita juga bekerja seperti biasa. Saat itu saya masih kru, saya masih jadi tukang bersih-bersih juga. Saya bersama kawan-kawan saya sekitar tiga orang. Tiga orang di sana, kita itu bekerja untuk membersihkan di area laundry. Laundry ini untuk laundry para tamu. Kita juga dapat tugas, kita malam-malam kita bersihkan laundry di sana, kita bertiga. Ada kawan saya namanya Anto sama Agung dan saya sendiri. Di saat itu kita juga happy fun. Karena kita kan kerja gak pernah namanya sedih atau tertekan kan gak ada, namanya itu kan gak ada. Kita fun, kita sambil nyanyi-nyanyi, enjoy gitu kan. Habis itu kita bersihkan dari lantai, kita bersihkan dulu karena lantainya juga sangat kotor. Habis itu kita bersihkan selling, atap-atapnya kita bersihkan semua. Di saat itu kita juga ada sesuatu yang aneh tapi kita gak engah. Kita gak ada namanya perasaan yang negatif saat itu kan. Habis itu tiba-tiba salah satu mesin pengering itu kalau gak ditekan itu gak akan nyala. Dan di situ juga tiba-tiba mesin pengering itu nyala. Kawan saya si Anto lihat saya, Eh Mus, kamu sudah ngapa? Saya gak ngapa-ngapain. Si Andi juga gitu kan. Habis itu kita juga aneh, saya juga gak ngapa-ngapain. Kok mesinnya gak sendiri? Saya juga gak tahu. Dan di situ kita juga butuh support juga. Kita juga butuh support untuk pengecekan mesin. Mungkin itu konslet atau apa gitu kan. Saat itu kita telpon supervisor. Supervisor kita telpon, ini mesinnya nyala sendiri gitu kan. Di saat kita telpon supervisor, si Anto di pocok, dia cuma duduk termenung. Dia gak ngomong apa-apa, cuma duduk termenung. Kita juga gak, kita gak sadar kalau salah satu tim saya itu duduk termenung di pocok. Seperti sesuatu yang aneh juga kan. Habis itu supervisor datang, kita cerita, ini mesinnya nyala sendiri. Saat itu juga supervisor juga orang lama juga. Orang lama juga yang dia tahu tentang masalah dunia mistis. Supervisor juga tahu tentang masalah mistis, masalah yang gaib gitu kan. Kita kan juga orang awam, kita gak tahu masalah kayak gitu. Tiba-tiba supervisor juga bilang, beberapa hari yang lalu, ada orang yang meninggal di sini. Jadi, kita juga gak dapat informasi kalau ada orang yang meninggal di situ kan. Jadi kita gak usah manggil namanya, namanya elektrician untuk pengecekan mesin. Karena kalau bila mana ini mesinnya rusak, otomatis sudah kita tutup. Kita pakai ada namanya, simbol, kita udah ada namanya sign. Do not use under maintenance. Biasanya kayak gitu. Ini gak ada kayak gitu. Habis itu supervisor juga gak, lihat salah satu kru kita, itu baru sesuatu yang aneh di sana. Supervisor juga tanya, oke Mustafa, oke, kamu minggu dulu sebentar. Itu yang di pojok itu duduk itu pasti ada yang aneh. Di saat disentuh, matanya udah berbalik. Salah satu kru teman. Salah satu. Merinding saya, karena seperti itu kan kejadiannya. Di saat itu langsung mata berbalik, habis itu dia ngomong. Ngomong pakai bahasa mereka, bahasa Dutch, bahasa Belanda. Kita juga kalau untuk ngomong bahasa Belanda, kan kita juga bukan orang Belanda, kita juga orang Indonesia, gak tahu namanya bahasa Belanda. Di saat itu supervisor juga sangat tenang sekali. diajak ngobrol kok kayak gini, kok kayak gini ditanya, kenapa kamu seperti ini? Di sini kan kita cuma bekerja. Kita gak mengganggu sana-sini. Kita bersihkan tempat ini biar nyaman, biar bersih. Dan ternyata yang masuk itu, tidak suka kalau dibersihkan, Kak Garyo. Jadi saat komunikasi dengan supervisor ya, mengetahui itu, salah satu temannya dengan keserupan menggunakan bahasa Belanda juga. Bahasa Belanda juga. Dan kebetulan supervisor juga jago dia, bahasa Belanda juga pintar sekali dia. Habis itu, dia juga, kita usahakan untuk membobong dia ke tempat yang lebih terang, dalam arti tempat yang lebih bersih, kita tempatkan, kita kasih korsilah, biar gak nongkrong, biar gak murung di pojokan gitu, kan gak enak. Kita bertiga ngangkat gak kuat, Kak Garyo. Bertiga orang kita gak kuat, angkat satu orang gitu. Padahal si Anton juga, sama satu perut dari Indonesia juga. Itu gak kuat. Apa yang surupan pakai bahasa Belanda? Padahal anak itu gak bisa bahasa Belanda. Dan anehnya juga saat kita angkat, gak kuat, padahal itu beratnya mungkin gak nyampe 60 kilo. Beratnya itu sekitar 56 sekian. 56 kilo itu beratnya itu, kurus seperti saya zaman dulu. Di angkat tiga orang gak kuat. Akhirnya kita juga, ngomong lagi supervisor, apakah kita butuh support? Apakah kita butuh orang lain untuk, angkat orang ini? Surupacar juga gak usah. Kita selesaikan masalah ini disini. Habis itu, kita juga, diem di belakang, kita hanya juga bisa berdoa pada Tuhan Yang Ma'asa. Karena dimanapun kita berada, tetap kita harus mencari pelindungan pada, sang pencipta. Abis itu si supervisor, coba memegang kepalanya si Anto, akhirnya terjadi reaksi. Anto berdiri dan berjalan. Berjalannya pun juga bukan jalannya Anto, jalannya juga kayak jalan nenek-nenek. Kayak nenek-nenek berjalan gimana sih? Pelan sekali. Habis itu kita kasih tempat duduk, habis itu kita juga, ngobrol sama dia. Dalam arti kita juga, minta tolong sama supervisor kan, untuk transit kayak gitu. Dan akhirnya, kita berdoa bareng, Alhamdulillah juga, kondisi sudah berbalik lagi. Jadi normal lagi. Si Anto sudah balik lagi posisi semula, tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya, entah itu jin atau apa, kan kita juga enggak tahu, karena kita enggak bisa melihatnya. Saya sebagai orang ma'am saat itu juga takut. Takut. Dan setelah kita track lagi, kita itu perjalanan dari Miami ke Puerto Rico. Yang dari tadi kita ngomong di awal, bahwa kita tujuannya ke Miami, ke Puerto Rico. Berarti kita melintas ke segitiga bermuda. Di situ mungkin, ya mungkin segitiga bermuda kan sangat terkenal sekali di dunia. Segitiga bermuda seperti apa, dan seperti itulah salah satu kisah yang saya alami saat itu. It was 2006. Itu tahun 2006. Saya kira semacam itu hanya terjadi di Lusantara, di Indonesia, bahkan di tengah laut, bahkan malah di Eropa. Iya. Sosok yang menyuruh kita dulu, yang masuk ke salah satu teman yang jendela ini tadi, bisa dikatakan, jin atau arwahnya orang-orang sana. Orang-orang tanggapan dari teman-temannya kru yang dari luar, yang bukan dari Indonesia seperti apa? tanggapannya dari kru orang luar, dia juga takut. 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 Karena segitiga bermuda sangat terkenal. Dan itu bukan hanya orang Indonesia saja. Sebenarnya orang luar negeri sana juga percaya. Percaya. Masalah yang gaib itu ada percaya. Dan keesokan harinya, kita juga diskusi masalah hal ini. Dan next malamnya, ada sesuatu yang aneh lagi. Di depannya situ lagi. Di tempat yang kemarin itu? Di tempat luar negeri lagi? Di tempat luar negeri lagi, tapi di depan pintunya. Jadi kan di lorong gini, kak Ngariok. Ini kan lorong. Luar negeri kan di sebelah sini. Habis itu kan di lorong sini. Di saat kita, dari kejauhan, kita lihat ada yang berdiri, dia coba buka pintu. Berujud manusia. Berujud manusia. lorong kita, saat itu kita ada sekitar dua orang. Saya sama kawan saya, karena tugas saya keliling kapal bersih-bersih. Dan kita aja proyek, harus ke sana, ya harus ke sana. Ya kayak gitu, ada orang yang mau buka pintu, buka pintu laundry itu. Setelah kita ke sana, ga ada orang. Ga ada orang, seperti itu. Dan konon cerita, menurut berita-berita yang pernah berlayar, ada salah satu banden kapal atau yang disakralkan itu seperti apa? Kalau suatu tempat yang disakralkan pasti ada. Itu ada salah satu kamar yang memang tidak boleh kita akses masuk. Itu kamar itu kamar sakral. Jadi ya kayak tempat kita ini, ada sesaji dan itu ada. Percaya gitu juga. Percaya juga. Jadi untuk urusan black magic atau ilmu hitam atau ilmu apa atau jin atau gaib atau yang disebut dengan misteri, itu memang ada. Di bagian seluruh dunia, itu ada dan percaya. Saya sempat berpikir bahwa di daerah sana ya, yang berkata-kata di Eropa, di Amerika itu, hal-hal semacam ini seperti yang di Jawa-Jawa ceritakan di Jawa lah khususnya, itu bisa terjadi juga di daerah tanah apalagi di tengah lautan yang kita apalagi. Dan orangnya kan juga bukan dari Indonesia semua yang kita maksud ini. Iya, apa enggak? Percaya juga orang-orang. Percaya juga. Sedangkan sendiri yang mengalami. Saya yang mengalami sendiri. Dan di saat itu kita juga benar-benar takut karena ini kan kontrak pertama saya untuk di kapal gitu kan. Jadi enggak ada namanya persiapan ini, persiapan itu. Pikiran saya saat itu, ya kerja-kerja. Kita modern. Dan ternyata enggak. Memang hal yang seperti itu, itu ada. Sering sekali kejadian yang di luar nalar. Serang berapa hari, di tempat itu lagi ada tamu yang komplain, ada tamu yang marah-marah. Telepon ke resepsionis, ngomong itu kok laundry basic sekali. Laundry basic sekali. Ini dan itu, ini dan itu. Banyak ada suara inilah, suara itulah. Padahal kita sekitar jam di antara jam tiga sampai jam empat, kita tuh break. Kita tuh break makan malam. Jadi kita enggak ada aktivitas di sana. Ya mau enggak mau, ya harus kita respon, harus kita cek juga. Karena itu tanggung jawab kita. Karena kita yang bekerja saat itu, kita cek ke sana, semua mesin enggak ada yang nyala. Semua mesin mati. Lampu juga mati semua. Karena tidak dipakai. Karena bila mana ruangan tidak dipakai, kita matikan. Itu untuk apa? Untuk mengimat energi. Dan kita setelah cek, enggak ada apa-apa. Dan di situ kita juga ada yang namanya bekas tangan. Bekas tangan. Ada fingerprint di sana. Dan di situ kita juga aneh juga, Kang Aryo. Bekas tangan dan baunya juga enggak enak. Itu kan kita juga aneh juga. Dan kita juga yang dapat komplain juga dari supervisor, dikira-kira tangan bersihin. Tapi berhubung supervisor juga tahu untuk sesuatu yang sudah terjadi di laundry itu, ya kita juga bisa memahami itu. dan kita juga berdoa pada Tuhan yang maksa biar kejadian tidak terjadi lagi. Dan seperti itu terulang, 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 dan terulang bukan karena bukan karena satu hari itu saja. Dan akhirnya kita putuskan untuk muslim community. Kita juga ada muslim community. Kita juga ada Aukumene, ada Christian community. kita berdoa bareng. Berdoa masuknya, berdoa bareng itu berdoa agama dan kepercayanya masing-masing. Kita berdoa dan Alhamdulillah itu juga bisa terkondisikan. Berarti dimanapun tempat memang semuanya penuh dengan misteri. Iya, Kang. Tidak hanya kita yang di barat kalau di tengah laut juga. Iya, Kang. Mungkin Bang Bapak Bapak bisa memberikan pesan-pesan kepada teman-teman yang ada di lima tentang pengarah manja yang ada di tengah lautan. baru kali ini Joss Blokok terhadir karena seberbincangkan seorang pelaut. Oke. Untuk kawan-kawan Joss Blokok yang ada di rumah bila mana ingin pergi ke suatu tempat atau ingin ke kapal pesiar atau pergi ke suatu tempat jangan lupa berdoa jangan lupa berdoa dan serahkan semuanya pada Tuhan Yang Maksa. kita sebagai manusia kita hanya bisa berdoa dan meminta pertolongan pada Sang Pencipta. Berdoa menurut agama dan kepertanyakan masing-masing. Ya, jadi pesan saya seperti itu tetap mengurumati yang disebut dengan adat istiadat tetap mengurumati yang disebut dengan kearifan lokal dimanapun berada tidak usah merasa hebat tidak usah merasa lemah merasalah menjadi manusia manusia yang sejati manusia yang bisa menggunakan akal dan hatinya. Ya, seperti itu kan Arya. Ya, oke, terima kasih Bang Toba telah memberitakan kisah misterinya yang ada di tengah lautan yang boleh terima kasih. Mungkin begitu teman-teman semuanya kisah dari Bang Toba yang telah diberikan kepada Tuhan-Tuhan Bapak Misteri ini untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe segera tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-terita misteri berikutnya. Dan tentunya jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar Daniel Joss Blokko Misteri ini semakin berkembang dan kita semakin semangat untuk menceritakan kisah-kisah misteri yang ada di alam semesta ini. Saya Joss Ariel selamat malam salam miris. selamat menikmati selamat menikmati